Mengenal Fia Fallen, biduan Jawa Timur kembaran Isyana Sarasvati. Sosok Fia Fallen kini memang sedang jadi buah bibir banyak orang. Pasalnya, biduan asal Jawa Timur ini telah melahirkan sejumlah single hits yang jadi favorit. Banyak orang, diantaranya Baper, 5 Centi, dan lain-lain. Selain lagu-lagunya yang lagi hits, Fia Fallen juga dikenal karena wajahnya yang dianggap Isyana Sarasvati. Namun terlepas dari apapun anggapan publik, Fia telah menciptakan nuansa baru di dunia musik dangdut. Fia Fallen sendiri adalah darah cantik kelahiran Surabaya, tanggal 1 Oktober tahun 1990. Bukan popularitas instan, dia telah memulai karir di dunia entertainment sejak usia sangat muda. Dia pun telah melalui berbagai proses dalam usahanya meraih eksistensi. Sebagai mana data yang beredar, Fia Fallen memang memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Memiliki ayah seorang musisi dangdut, dia kerap ikut manggung sejak masih duduk di kelas 5 SD. Fia Fallen sendiri awalnya tidak berencana terjun ke dunia dangdut. Dia lebih suka mendengarkan musik pop. Namun karena aliran dangdut yang diusung ayahnya, dia pun akhirnya beralih ke jalur tersebut. Fia Fallen sempat bergabung dengan Will Boy Syndicate, namun kini memilih untuk bersolo karir. Single pertamanya yang berjudul Selingkuh dirilis pada tahun 2015 dan menjadi hits di kalangan. Pecinta Dangdut